Saudara Aibda RZ Oknum Polisi yang menembak siswa SMK dipecat dan ditetapkan jadi tersangka. Hal ini ditetapkan dalam sidang etik yang digelar Mapolda, Jawa Tengah. Sidang etik diketuai oleh AKBP Edi Sulistio, Pamen Ditres Narkoba, Polda Jateng. Sidang etik yang berlangsung kurang lebih 8 jam ini akhirnya memecat dan menetapkan Aibda RZ sebagai tersangka kasus penembakan siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Siswa salah satu SMK negeri di Semarang, Jawa Tengah tewas ditembak Oknum Polisi pada Sabtu 23 November 2024, Saudara. Kapol Restabe Semarang menyebut polisi menembak karena mencoba melerai tawuran. Sementara itu Kabupaten Propam, Polda Jateng menyebut penembakan tidak terkait dengan tawuran. Sebelum sidang etik saudara, keluarga korban meminta Oknum Polisi dipecat. Belum adanya penetapan tersangka pada kasus penembakan pelajar oleh anggota polisi, kuasa hukum dari korban pun mendesak agar Kapolri untuk segera mencopot Kombes Irwan Anwar sebagai Kapol Restabe Semarang. Kuasa hukum menilai dengan bukti-bukti yang ada, pelaku Aibda R bisa segera dipecat dan dijadikan tersangka. Polda Jawa Tengah, Pak Erjan Ribut, menurut saya orangnya masih baik ya, ini segera naikkan R itu yang pelaku penembakan tiga orang siswa itu untuk jadikan tersangka. Jangan terlalu lama, jangan molor-molor. Sidang kode etik itu kan ada dua yang akan menimpa saudara R ya, pelaku penembakan itu. Satu, pelanggaran kode etik. Yang kedua, pidana. Ini segera diungkap.